Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore bertemu lagi dengan channel Mandu Baribaya dalam kesempatan sore hari ini kita ini berbagi untuk sedikit masukan barangkali bisa menjadi ide yang baik tentang bagaimana supaya lebah yang kita dapat dari alam lembah yang hinggap di pohon atau menemukan sarang langsung di batuan, jadi kalau tidak kita ambil dan manfaatkan dirasa sayang tetapi dalam kenyataannya ketika lebah itu kita masukkan ke kotak sulit sekali untuk betah, kadang keluar, kita ambil masukkan lagi, keluar lagi kita ambil masukkan lagi, keluar lagi akhirnya dari hal tersebut ada beberapa teknik atau cara yang kita buat, diantaranya ada penjara ratu ada juga sekat ratu jadi kalau sekat ratu itu lebih dipungsikan untuk disimpan di bagian keluar masuk lebah nah sekat ratu itu keluar masuknya hanya cukup untuk lebah pekerja sedangkan apabila koloni itu tidak betah dengan kotak yang kita buat ketika keluar ratu tidak bisa keluar akhirnya lebah pekerja yang keluar balik lagi dan masuk dengan cara seperti itu lama-kelamaan lebah itu akan memaksakan diri untuk betah di kotak tersebut itu yang pertama yang kedua penjara ratu jadi kita bisa membuat dari kain bisa juga kita maksudnya kain yang berongga seperti kain kasak ada juga dari plastik ada juga dari bambu yang dililit dengan benang jadi ada celah yang bisa ratu itu hilir mudik kesana kemari jadi aktivitas lebah ratu ini tidak tinggal di ruangan yang sepit tetapi kisaran 5 atau 7 cm jadi bisa bolak-balik dengan air darongga dimana fungsi rongga itu lebah pekerja bisa memberikan makan kepada ratu jadi selama kurungan antara 1-3 hari ratu itu tidak kelaparan dan koloni dijamin akan menurut seandainya koloni tidak merasa betah keluar karena ratu masih di kurung atau di penjara maka akan balik lagi itu pun sama dengan teknik yang tadi tetapi bedanya apabila penjara ratu setelah 3 hari lebah membawa bipolen berarti itu tandanya lebah sudah betah baru penjara dibuka dan ratu dikeluarkan dan dikeluarkannya itu harus sore-hari kisaran antara jam 4 atau jam 5 sore baru dikeluarkan seandainya sekat sekat ratu itu karena berada di luar di pintu masuk jadi kalau seandainya sudah banyak yang membawa bipolen itu menandakan koloni betah dan sekat ratu bisa dilepas mungkin seperti itu karena setelah selesai dinyatakan betah maka akan menjadi suatu koloni yang mapan koloni yang mampu bersaing dengan koloni-koloni lain semakin besar koloninya dan semakin bagus bagi tasia maka semakin bagus juga madu yang akan dihasilkan nanti ada kita perlihatkan salah satu contoh madunya dengan koloni yang mapan seperti apa yang dapat kita hasilkan bahkan satu kotak bisa kisaran 3-5 kg dengan vegetasi yang sempurna koloni yang mapan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan jangan lupa video ini ditonton dari awal sampai dengan akhir semoga bermanfaat selalu ikuti madu maribaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih